Hai kofren, di sini diberikan konstanta sebuah pegas yang dirumuskan dengan K sama dengan M kali G per X. Diberikan M-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 kilogram dan G-nya adalah 10 meter per detik kuadrat dan X-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 meter. Diminta menentukan nilai K-nya. Nah jika kita lihat satuan yang diberikan ini masa kilogram berarti sudah sesuai dengan satuan internasional masa kilogram dan G di sini diberikan meter per detik kuadrat meter ini sudah satuan internasional detik sudah satuan internasional atau kita sebut SI dan X-nya sudah satuan internasional meter. Nah sehingga K-nya kalau kita perhatikan bahwa satuannya di sini diberikan sudah sama dan ini adalah satuan SI semua berarti tinggal kita tentukan berapa besar nilai K-nya. Maka di sini kita masukkan bahwa K sama dengan, nah kita gunakan untuk rumusan yang diberikan bahwa masanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Kita masukkan 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali G-nya di sini adalah 10 per X-nya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 6. Maka kita tentukan bahwa K-nya sama dengan berarti ini 2 kali 10 per 4, 2 kali 10 berarti 20 per 4. Kemudian di sini 10 pangkat minus 2 per 10 pangkat minus 6. Kalau kita punya bentuk A pangkat M per A pangkat N, ini kita tuliskan menjadi A pangkat M dikurangin dengan N. Maka ini menjadi 10 pangkat minus 2 dikurangin dengan minus 6. Ini menjadi K-nya 20 bagi 4 berarti 5 dikali 10 pangkat minus 2 min sama min menjadi plus 6. Maka K di sini sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4. Satuannya kita masukkan bahwa M adalah kilogram, kemudian G adalah meter per detik kuadrat per, untuk X-nya adalah meter. Ini kita coret, berarti kita dapatkan K sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 kilogram per detik kuadrat. Maka pilihan kita yang sesuai adalah yang D. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.